Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bisa legawa, selamat datang di Legawa Gadget Pada video kali ini, saya akan unboxing smartphone penutup dari Redmi Note 12 series yang dimana sebelumnya kita sudah unboxing Redmi Note 12 yang biasa kemudian Redmi Note 12 yang Pro 5G dan ini adalah, langsung aja kita sambut Redmi Note 12 Pro yang 4G Ini dia box dari Redmi Note 12 Pro yang 4G dimana saya rasa penjualannya cukup telat ya soalnya untuk Redmi Note 12 series lainnya itu sudah dijual sekitar 1 bulan yang lalu Untuk masa harga, ini juga cukup mahal soalnya untuk yang RAM 6GB harganya ada di kisaran Rp 3.500.000 Sedangkan untuk yang RAM 8GB itu harganya ada di kisaran Rp 4.000.000 Sehingga untuk menaikkan RAM 2GB saja kita harus nambah sekitar Rp 500.000 Ya saya rasa itu cukup mahal Kemudian kita lihat untuk boxnya ini overall masih mirip banget sama Redmi Note 12 series lainnya jadi overall berwarna putih dan bagian depannya ada gambar smartphone-nya yang dimana saya belinya warna biru tapi ini warna di boxnya abu-abu jadinya dia tidak sesuai Kemudian disini ada tulisannya Redmi Note 12 Pro dan tidak ada 5G-nya ya disini soalnya ini 4G bagian kanannya sama Redmi Note 12 Pro bagian kirinya juga bawahnya polosan dan atasnya juga Sekarang kita lihat untuk selling point-nya dari smartphone ini yang pertama dia kameranya itu gede banget ya jadi di 108MP dan ini tidak ada OIS-nya jadi cukup disayangkan soalnya juga nggak ada keterangannya disini kemudian untuk ngecasnya sudah cukup ngebut di 67W dengan baterai 5000 mAh dan layarnya sudah AMOLED di 120Hz dan ini dia yang cukup banyak diperdebatkan soalnya chipsetnya cukup lawas yaitu Snapdragon 732G yang dimana dia chipsetnya juga sama ya yang kayak dipakai Redmi Note 10 Pro jadi sudah ada 2 generasi tapi chipsetnya ternyata masih sama oke langsung aja kita unboxing dulu kira-kira bagaimana smartphone-nya soalnya di grup-grup di sosmed itu banyak yang menyayangkan ya untuk smartphone ini soalnya kok speknya mirip banget sama Redmi Note 10 Pro jadi mungkin nanti bisa kita bandingkan ya teman-teman kira-kira apakah beneran mirip atau mungkin ada yang dibedakan langsung aja kita buka untuk box-nya jadi ini dia kita langsung disambut dengan tulisan terima kasih jadi ucapan terima kasih dari Redmi ini dia Redmi dan ini nggak ada tulisannya ya namanya siapa jadi cuma terima kasih kayak gini aja selanjutnya ini dia box Redmi by Xiaomi langsung aja kita ambil untuk box yang pertama ini cukup tebal teman-teman kita lihat untuk dalamnya yang pertama kita dapat SIM ejector jadi berbentuk bulat seperti ini selanjutnya di bagian dalamnya kita mendapatkan kitab-kitab yang dimana yang pertama ini adalah panduan cepatnya jadi sangat tipis ya cuma di satu lembar kayak gini cepet banget dan selanjutnya ini dia kartu garansi yang dimana tuh garansinya dia di 15 bulan untuk perangkatnya jadinya matap untuk garansi dari Xiaomi itu di 15 bulan 1 tahun lebih 3 bulan lumayan banget dan tidak lupa kita juga mendapatkan silicon case ini yang paling ditunggu-tunggu ya jadi untuk silicon case-nya kualitasnya sudah bagus soalnya tebal dan untuk bagian bezel-nya dia mengotak ya teman-teman jadinya sepertinya nanti feel smartphone-nya bakal mengotak untuk bagian kameranya sudah ada bump kameranya bisa dilihat jadinya sudah terproteksi dengan sangat baik oke dan untuk bagian port-nya juga sudah ada pelindungnya ciri khas banget dari Xiaomi oke mantap kita lanjut lagi setelah kita rapihkan juga selanjutnya kita langsung disambut oleh smartphone-nya ini dia Redmi Note 12 Pro oke langsung aja kita ambil dulu untuk smartphone-nya berwarna biru wow ini dia teman-teman birunya cukup terlihat gelap di sini jadi biru tua mungkin langsung aja kita buka dan ini dia untuk smartphone-nya wah ternyata mantap juga untuk feel-nya juga terasa premium teman-teman kita ambil dulu untuk stickernya kita kletek supaya desainnya lebih maksimal dan ini dia untuk desain dari Redmi Note 12 Pro ya ini sepertinya dari kaca ya saya kurang tahu ini kaca atau enggak mungkin bisa tulis di kolom komentar cuma untuk build quality-nya ini sudah solid banget dan feel-nya premium ya teman-teman jadi warna birunya ternyata birunya metallic kayak gini dan untuk bagian kameranya juga saya rasa ini bagus jadi metallic juga overall ini metallic doff yang ini metallicnya enggak doff tapi jadinya kerasa ada bedanya feel-nya premium good job karena untuk bagian bezel-nya ternyata juga berwarna biru ini keren jadinya selaras ya sama warnanya overall untuk teman gadget yang mau feel-nya premium bisa pilih yang warna biru ini kalau saya pegang juga sudah solid ya ini ciri khasnya kayak Redmi Note 10 Pro dia juga solid kayak gini jadi masih mirip-mirip tapi memang untuk kualitas Redmi harusnya sudah tidak diragukan lagi kemudian kita lihat untuk detailnya yang pertama nih di bagian bawahnya ada tulisannya Redmi dan bagian kameranya ini desainnya agak standart ya tapi kalau dilihat ternyata cantik juga soalnya lubangnya kecil-kecil kayak gini teman-teman jadi overall ternyata keren ya soalnya saya lihat di gambar itu kayaknya agak kelihatan jadul tapi kalau sudah lihat langsung ternyata bagus juga ini mantap 108MP kemudian untuk di bagian bawahnya ini ada untuk SIM tray-nya kemudian ada Type-C microphone dan speaker untuk bagian kanan ini ada tombol on-off yang juga berfungsi sebagai fingerprint jadi masih gabung sama on-off-nya dan kalau dipencet sudah kliki mantap kemudian volume up and down yang sudah kliki juga enak dipencet di bagian atasnya ini ada infla-rate blaster ada microphone dan speaker jadi dia 2 speaker kemudian tidak ketinggalan ada jack audio 3,5 mm di bagian atasnya ini jadi lengkap ya teman-teman untuk bagian kirinya dia polosan dan untuk bagian depannya ini sudah ada pelindung layarnya ya teman-teman jadi ada pelindung layar dari plastik sehingga tidak ada PR dan kalau tidak salah dia juga sudah corning Gorilla Glass 5 ya kayaknya bagian belakangnya juga Gorilla Glass 5 kalau tidak salah jadi untuk feel kemudian build quality-nya itu sudah solid dan premium ini mantap di harga 3 jutaan masih oke lah untuk melihat fisiknya ini ya teman-teman kemudian kita lanjut lagi dan disini kita dapat charger yang cukup ngebut teman-teman di 67W dan ini adalah design yang terbaru dari Xiaomi jadi tulisannya kayak gini ya besar 67W design by Xiaomi mantap jadi kita sudah tidak usah beli charger lagi ini sudah 67W jadi harusnya sudah ngebut tidak sampai 2 jam harusnya 5000 mAh sudah penuh dan terakhir kita mendapatkan ini dia kabel data yang pastinya sudah type C dan ini kabelnya tebal banget ya teman-teman jadinya kualitasnya harusnya tidak diragukan lagi oke ya untuk masalah fisik saya rasa disini cukup positif ya di Redmi Note 12 Pro yang 4G soalnya feelnya cukup premium tapi gak tau untuk bagian dalamnya kayak gimana soalnya nanti kita review singkat coba kita hidupkan dulu dan ini kalau kita pasang untuk silikon case-nya oh masih kerasa premium ya teman-teman jadi bagus lah untuk bagian desainnya saya suka kerasa simple tapi premium gitu oke sekarang kita tunggu dulu untuk pengaturan dari Redmi Note 12 Pro 4G ini dia teman awal dari Redmi Note 12 Pro 4G dimana saya rasa untuk bagian layar kok ini warnanya agak kurang gonjering ya padahal sudah AMOLED sepertinya ini berkat wallpapernya yang warnanya oran agak pudar gitu ya jadinya kurang pekat jadi overall untuk warna ini tidak segonjering saudaranya terutama Redmi Note 12 Pro yang 5G cuma tuh kualitasnya ini juga sudah bagus lah AMOLED-nya kemudian untuk bagian bingkainya juga bisa dilihat untuk bingkainya sudah cukup tipis terutama kanan-kirinya jadi lumayan tipis atasnya juga lumayan cuma tuh dagunya ini masih sedikit lebih tebal ya teman-teman kemudian untuk pansolnya ini kecil banget ini ya feel-nya cukup premium ya untuk layar sudah mantap ya kemudian screen reverse rate-nya juga sudah di 120Hz jadinya gerakannya sudah lembut banget ini smooth untuk scroll sudah nyaman kemudian kita lihat untuk software-nya disini kira-kira apakah menggunakan software yang terbaru atau tidak jadi yang pertama untuk MIUI-nya ini cukup disayangkan karena masih di MIUI 13 belum yang terbaru soalnya yang terbaru sudah ada di MIUI 14 ya cukup disayangkan kemudian untuk Android-nya oh ini Android 11 teman-teman jadi Android-nya masih Android 11 ini mana harusnya sudah Android 13 yang terbaru tapi ini masih di Android 11 cukup disayangkan ini kok software-nya lama banget apa jangan-jangan ini bener rebranding dari Redmi Note 10 bro soalnya kok software-nya bisa jadul kayak gini ya teman-teman ini gimana mohon Redmi untuk penjelasannya soalnya kok bisa-bisanya Android 11 di 2023 dapat Android 11 ini agak kurang bener ini teman-teman kemudian kita lihat lagi untuk lainnya sekarang kita lihat untuk masalah free memory-nya jadi ini kita dapat yang RAM-nya 6GB di harga 3,5 kira-kira worth it atau tidak dan untuk RAM-nya free-nya masih di 3GB ini cukup mantap soalnya cuma terpakai 44% jadi cukup ringan ini bagus ya teman-teman dan untuk internalnya free-nya masih di 93GB masih lumayan lega banget yang paling disayangkan itu RAM-nya yang cuma 6GB padahal cukup disayangkan harganya sudah lumayan mahal di 3,5 juta rupiah oke kemudian kita lihat untuk SoC-nya dan ini dia untuk SoC-nya Snapdragon 732G dimana ini juga SoC sudah cukup berumur soalnya dia launching-nya di tahun 2020 tepatnya bulan Agustus jadi umurnya udah sekitar ya 2-3 tahun lah jadi masih dipakai di Redmi Note 12 Pro ini versi Pro ya teman-teman jadi gimana ini Redmi tapi setidaknya dia untuk fabrikasinya sudah 8 nanometer jadi lumayan nggak di 12 nanometer ya sudah 8 nanometer ya mirip-mirip lah sama Helio G59 yang sudah 6 nanometer jadi mungkin masih bisa bersaing nanti kita coba versikan saja sama Helio G59 kira-kira bakal seperti apa kemudian kita lihat di generalnya ini dia sudah menggunakan memory flash UFS ini good job jadi sudah bukan IMMC ya sudah UFS ini mantap oke kemudian untuk jeroannya sudah sekarang kita lihat untuk sensornya apakah lengkap atau tidak untuk masalah sensor yang pasti dia ada NFC-nya ya teman-teman ya ini dia sudah ada magnetik jadi aman untuk maps dan ada gyroscope-nya juga dan NFC-nya juga ada ini aktif ya jadi sudah ada NFC masalah sensor lengkap ya teman-teman sekarang kita tes dulu untuk gyroscope-nya apakah hardware atau software dan untuk gyroscope-nya ini hardware oke mantap harga 3,5 juta harusnya memang hardware ya jadi untuk gaming harusnya sudah mumpuni banget terutama PUBG Mobile oke mantap kemudian kita lanjut lagi kita lihat di sektor kamera misalnya untuk kameranya ini cukup dibanggakan ya oleh Redmi katanya untuk konten kreator kira-kira bakal seperti apa untuk kameranya dan ini dia untuk tampilannya masih seperti Redmi pada umumnya soalnya wajar ya dia menggunakan MIUI 13 dan Android 11 jadinya gak yang terbaru ini ada AI disini jadi kita bisa hidupkan dan aktifkan dan ada HDR-nya start saya coba dulu HDR-nya biasanya kalau di Redmi itu kalau kita keluar nanti HDR-nya tiba-tiba mati sendiri nanti kita coba masuk lagi ya dan disini HDR-nya masih hidup ya mantap jadi biasanya untuk di Redmi atau Xiaomi biasanya HDR-nya suka mati sendiri ya teman-teman kemudian ini dia untuk tampilan kameranya jadi dia ada ultrawide disini ini mantap dan ada yang normalnya kemudian ada mode portrait ini mode portrait dan untuk bokehnya bisa kita atur untuk bukaannya kemudian kita lihat lagi ada mode malam nah ini dia mode malam dan mode malamnya juga bisa kita pakai di lensa ultrawide-nya juga jadi sudah support ini good job dan kita lihat di more untuk more ada panorama long exposure ada short video timelapse dan ini ada mode 108MP ya saya rasa untuk fiturnya ini cukup minim ya untuk di kameranya padahal ini seri pro dan cukup dibanggakan nah ini dia untuk 108MP-nya ini gede banget teman-teman oke kemudian ini tidak lupa ada mode pro di paling kiri jadi bukan di more tapi di paling kiri ada mode pro-nya yang dimana kita lihat untuk white balance-nya ini bisa kita atur manual untuk Kelvin-nya kemudian fokusnya juga bisa kita atur manual untuk shutter speed dia bisa sampai di 30 detik teman-teman jadi ini bisa lama banget ini mantap kemudian untuk ISO-nya maksimal bisa sampai di 6400 juga sudah cukup tinggi ya untuk masalah foto saya rasa ini sudah oke ya mungkin untuk fiturnya masih agak kurang kemudian kita ke video nah ini dia untuk videonya oh sebentar untuk video ya sama ya warnanya ya jadi kok saya lihat tadi warnanya agak kekuningan saat ke video tapi ternyata di fotonya juga sama jadi overall warnanya mirip-mirip dan ini dia untuk videonya yang pertama kita lihat dulu untuk pengaturannya jadi bisa sampai di 1080p 60fps ini good job jadi gerakannya sudah mantap ya di 60fps dan maksimal bisa sampai di 4K 30fps wow ini gede banget nah ini dia di 4K dan tidak lupa juga ada pengaturan stabilisasinya disini jadi sudah ada AIS-nya steady video oke mantap dan untuk AIS-nya dia maksimal cuma bisa di 1080p 30fps jadi terbatas ya teman-teman tapi setidaknya sudah ada stabilisasinya oke kemudian kita lihat untuk di pengaturan lainnya dan ya standart ya jadi untuk video bisa sampai 4K dan ada stabilisasi dan 60fps good job kemudian untuk kamera depannya ini kita lihat yang pertama videonya maksimal cukup disayangkan karena cuma sampai di 30fps dan tidak ada stabilisasinya untuk kualitasnya ya so-so ya jadi nggak kerasa bagus-bagus banget tapi detailnya saya lihat disini bagus teman-teman ya nah dan ini untuk kamera depannya juga ada HDR-nya oke jadi untuk kamera kalau saya lihat dari layarnya ini warnanya agak kekuningan ya saya kurang tahu ini karena warna dari layarnya atau mungkin nanti hasil kameranya juga agak kekuningan nanti kita bisa versikan sama Samsung Galaxy A24 yang harganya mirip-mirip tapi ada OIS-nya oke kemudian kita lanjut yang terakhir saya mau lihat untuk kualitas speaker-nya kita langsung aja ke YouTube Sampai jumpa ya untuk masalah speaker saya rasa ini sudah mantap soalnya suaranya bagus separasinya masih kerasa dan bass-nya juga ada cuma untuk masalah balance-nya ini masih agak kurang jadi bagian atasnya masih lebih pelan dan cukup terasa pelan dibandingkan yang bagian bawah ini semua tuh overall kualitasnya sudah bagus oke cukup sekian ya untuk review singkat dari Redmi Note 12 Pro yang 4G gimana menurut teman-teman gadget semua saya rasa di harga 3,5 juta untuk di tahun 2023 itu cuma dapat RAM 6GB kemudian chipsetnya agak lawas dan yang paling saya sayangkan untuk software-nya itu kok jadul banget Android 11 jadinya saya agak susah ya untuk rekomendasiin smartphone ini untuk teman-teman gadget semua cuma kalau masalah desain ini sudah keren ya apalagi warna birunya ini keren banget jadi biru metalik seperti ini dan yang cukup disayangkan ternyata cukup fingerprint magnet jadi sesuai dengan selera teman-teman gadget dan kebutuhannya mungkin kalau memang sudah menanti-nanti smartphone ini boleh-boleh dibeli soalnya sudah oke lah cuma sayang-sayangkan untuk RAM 6GB ini aku ada 3,5 kalau kita tambah 500 ribu baru dapat 8GB oke cukup sekian untuk gadget unboxing dari Redmi Note 12 Pro yang 4G apabila saran boleh-boleh tulis di kolom komentar jangan lupa juga untuk subscribe channel Gagadget supaya lebih semangat lagi dengan konten saya Amir Zalbamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh